Oke teman-teman kita jumpa lagi dengan channel Budi teknisi ya kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara memperbaiki ini ya STB set the box ini merek metrik teman-teman ya dia gejalannya mati total ya kalau saya colokan dia untuk display ini yang ada tulisannya tidak tampak semaskali kalau saya perhatikan dari sini teman-teman ya yang ini di bagian primer ya dia IC yang pecah teman-teman ya kita perhatikan dia IC nya pecah tuh untuk penggantian IC untuk di pasaran itu makan waktu ya untuk memotivasi biar cepat ya kita pakai ini teman-teman ya kita pakai charger HP 5 volt ini tegangannya 5 volt teman-teman ya semua STB itu tegangnya 5 volt kita pakai punya charger HP bekas ini saya belinya online teman-teman banyak ya di toko online Hai nah sebelum kita pasang untuk ini ya untuk charger nya kita tes teman-teman di bagian geode ini kita tes di bagian geode pastikan dia tidak short kalau umpama dia short ya bisa diode short atau bisa jadi komponen disk undi itu short kita pastikan dulu ya tidak short teman-teman kita tes pakai meter analog ya perbitan seperti biasa di body dan ini diode yang bagian positif teman-teman ya dia tidak short di bawah angka nol ya berarti diode ini aman atau di bagian sekunder aman kalau saya cek pakai ini teman-teman ya ini kan saya punya alat seperti ini teman-teman ya ini ada tegangan 12 volt 5 volt ya ini rakitan sendiri ini pakai adaptor kalau saya tes pakai ini 5 volt yang ini teman-teman ya kita taruh di body ground yang negative ground yang 5 volt ini kita taruh di diode ini ya maka di sini sudah tampil teman-teman ya tuh berarti sudah siap dipasang untuk charger HP-nya ya tuh ini masih dalam booting ya langsung kita pasang teman-teman Hai Oke ini nanti saya lepas ini ini saya lepas dan ini saya lepas Oke kita eksekusi Oke teman-teman ini sudah saya lepas ya untuk mesin STP nya dan yang ke ini ya cop ini yang isi tiga tidak saya lepas teman-teman ini saya lepasnya agak kesulitan karena kakinya terlalu banyak ini ya dan untuk pilih lebih simpelnya ya biar supaya teman-teman enggak bingung ya yang bagi pemula ini kalau lebih ringkas ya bisa dari sini kita potong disini dan yang lebih simpelnya supaya tidak bingung kita potong potong ini ya yang bawaan dari STP kita potong seperti ini teman-teman ya biar yang pemula nggak bingung langsung saja kita solder di charger ini ya HP langsung kita solder seperti ini nah sini terus sesudah itu kita tes teman-teman ya pastikan untuk charger HP nya dia normal teman-teman ya kita coba teman-teman kita colokkan jelek dan kita tes ini harus keluar tegangan 5 volt teman-teman ya harus keluar tegangan 5 volt kita tes tegangan 5 volt lihat di elko oke teman-teman bukan kelihatan ya tegangannya 4,9 sudah mendekati 5 volt oke normal langsung kita pasang teman-teman nah untuk yang out ya yang tegangan 5 volt bukan yang di primer teman-teman ya yang di elko kecil ini tegangan yang out 5 volt untuk kabelnya kita taruh disini teman-temannya di elko sini ya saya pakai kabel secukupnya kita solder disini yang warna hitam kita kasih ke negatif teman-temannya negatif untuk yang warna merah kita pasang di bagian elko positif teman-temannya di sini ya untuk cara pasangnya kita langsung kita tempelkan di sini teman-temannya langsung di kaki dioda bisa ya atau bisa juga langsung di elko teman-teman sini ya ini sesudah dioda ini kan ada elko ini teman-teman elko ini langsung kita tancapkan di sini bisa ya ini coba kita pasang ya jadi untuk pasangnya itu sebelum dioda atau sesudah dioda bisa karena kan di sini sudah ada diodanya ya kita pasang di elko yang positif ini kita pasang di elko positif di sini teman-teman oke ini yang negatif kita pasang di elko negatif yang warna hitam oke teman-teman seperti ini ya cara pasangnya yang warna merah barusan yang positif kita elko positif ya negatif kita pasang di negatif untuk dioda meskipun tidak dilepas ya meskipun dioda ini ya meskipun tidak dilepas tidak masalah teman-teman ya atau yang trapo ini trapo ini meskipun nggak saya lepas nggak apa-apa ini untuk IC driver nya barusan yang lepas teman-teman ya meskipun nggak dilepas ya nggak masalah masalah untuk primer ini kan sudah nggak berfungsi sama sekali ya cuman seperti ini oke teman-teman kita langsung kita coba ya langsung kita coba kita tes ya kita tes seperti ini ya ini saya kasih contoh yang paling simpel teman-temannya langsung seperti ini lebih simpel lebih gampang gampang ditiru ya kita tes apakah sudah normal yang lebih penting teman-temannya jangan salah untuk pasang antara negatif ke positifnya teman-temannya nanti kalau salah pasang kebalik nanti bisa fatal ya nanti bisa IC nya ini ya bisa rusak ini IC chipset nya oke teman-teman seperti ini teman-temannya nanti kita kasih double tip oke kita coba teman-temannya kita coba langsung ini belum saya rapikan kita tes langsung ya kita colokkan teman-teman ya dia sudah menyala teman-teman ya oke oke berhubung sudah nyala ini charger nya mau saya kasih double tip ya supaya aman ini kasih double tip oke teman-teman ya seperti ini ya cara pasangnya lebih simple ya jadi yang disini rangkaian bawaan pabrik ini sudah tidak terhubung semaskali ya lebih pilih gampangnya saya taruh dari sini ya supaya lebih cepat dan lebih untuk bagi mula lebih mengerti ya oke kalau udah udah sudah tidak dilepas tidak masalah teman-teman oke kita colokkan teman-teman oke dia sudah langsung menyala ini sudah beres teman-teman tinggal kita tutupnya oke teman-teman ya ini untuk perbaikan STB nya sudah selesai ya itu tadi cara memperbaiki STB yang mati total ya cuma di kasih charger HP bekas oke teman-teman sampai disini dulu ya tutorial saya sampai jumpa dengan video selanjutnya sepulau oke oke ya oke ketika oke 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 selamat menikmati